Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya saat ini kita berada pada pertemuan kelima untuk mata kuliah arsitektur eh sorry mata kuliah para wisata dalam arsitektur adapun materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah arsitektur sebagai destinasi wisata jadi kalau kemarin-kemarin kita berbicara tentang fasilitasnya dimana arsitektur juga berperan sebagai penyedia amenities kalau disini sebagai main attraction nya justru si objek arsitektur itu sendiri nanti di akhir setelah penjelasan ini ada tugas bagi kalian silahkan kalian mencari satu objek objek satu objek arsitektural yang merupakan tujuan utama wisata bisa dari suatu daerah bisa dari suatu negara bisa di Indonesia atau di luar negeri bebas gitu ya Oke ini saya review-preview aja ya ini ini adalah The Qing Terrain National Park ini ada di Itali nah ini pedesan ini merupakan salah satu ini pedesan lama ya maksudnya dan ini nyambung ke National Park di Itali dan ini merupakan warisan dunia ya yang dilindungi oleh UNESCO nah ini bangunan-bangunan ini maksudnya ya kawasan ini merupakan main attraction ya dimana bangunan lucu sih sebenarnya dia memenuhi bukit-bukit ini terus bangunannya memang di di cat berwarna-warni dengan warna-warna pastel gitu ya terus memang di tebing di tepi di tepian apa laut gitu ya nah sehingga ya desa ini atau pedesaan ini menjadi main attraction ya ini juga bisa jadi main attraction mungkin in cottage gitu ya atau vila-vila bangunan vila-vila yang orang kalau datang itu ya karena ingin menikmati ini gitu di samping menikmati juga menikmati pantainya dengan bermukim di disini gitu ya jadi disini ada ada quote gitu it is difficult to discuss tourism without discussing architecture jadi memang agak susah kalau kita mendiskusikan tentang tourism tanpa mendiskusikan arsitekturnya jadi kalau mau menyeluruh atau mau outstanding ya memang kita harus berbicara arsitekturnya penataannya desainnya dan lain sebagainya gitu ya karena disitulah menariknya good architecture is fundamental to economic growth and help drive tourism and tourist spending menurut Gwetsko tahun 2002 arsitektur yang baik itu merupakan fundamental atau dasar dari pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan tourism ya dan mendorong untuk meningkatnya turis untuk datang gitu ya good architecture is a commodity of touristic consumption it represent objectified cultural capital mohon maaf ya ini di materi kali ini banyak pakai bahasa Inggris kayaknya rata-rata bahasa Inggris karena memang sumbernya adalah bahasa Inggris saya males kalau menerjemahin satu-satu jadi mendingan saya terjemahnya sambil saya jelasin aja gitu ya jadi kalian silahkan simak video tutorial saya jadi ini merupakan commodity yang bisa jadi salah satu hal untuk dikonsumsi oleh turis gitu ya atau yang untuk memuaskan para turis gitu lah commodity yang bisa memuaskan para turis jadi nah kalau disini visitors are drawn to destination by qualities of place and culture, architecture, people, food, culture, culture lagi, and diversity jadi memang orang itu untuk datang atau turis itu untuk datang ke suatu tujuan wisata itu karena didorong dari attraction atau quality dari tempat tersebut, kualitas dari tempat tersebut, dari budayanya, dari arsitekturnya, dari orang-orangnya, dari makanannya gitu ya, dari keberagamannya gitu, atau keunikannya jadi intinya, arsitektur-arsitektur yang ikonik bisa berubah bangunan, landmarks, and monuments is alluring as it typifies a place by a country city appraising by its physical obtrusiveness demonstrating unambiguously to visitors and residents that something serious is happening to a city jadi intinya arsitektur-arsitektur yang ikonik bisa berubah bangunan, landmarks, monumen gitu ya nah itu bisa mendorong orang untuk datang gitu ya itu tadi, karena terpesona atau tertarik dengan bentuknya, dengan desainnya, dengan keunikannya mungkin sehingga dia dianggap sebagai ikonik jadi disini digarisbawahi bahwa objek arsitektural yang bisa menarik turis untuk datang untuk menikmati bangunan itu sendiri di luar fungsinya ya, untuk menikmati bangunan dari segi desain dan lain sebagainya nah itu pertama harus ikonik ya, desainnya harus ikonik lalu disini ada valuing architecture nah bisa kita lihat ini karya Frank Gehry, Guggenheim ya itu desainnya ikonik sehingga orang datang di luar ini adalah museum ya ini fungsinya museum tapi mungkin orang datang ini dia nggak peduli mau dia museum kayak mau apa pokoknya saya pengen datang ke karyanya Frank Gehry gitu, pengen foto kalau kesini gitu valuing architecture buildings are valued according to their architectural qualities jadi building itu dinilai, bangunan itu dinilai dari kualitas arsitekturnya, dari kualitas desainnya ini bagi turis ya, bagi turis yang datang gitu ya the significance of buildings and build environments to tourists is unquestionable and the economic and social contributions they provide to tourism are significant jadi the significance of building jadi gini, bangunan atau lingkungan yang sudah direkayasa gitu ya, yang sudah dibangun gitu ya, yang sudah didesain gitu ya nggak perlu dipertanyakan lagi secara ekonomis, secara sosial itu memiliki kontribusi untuk menarik turism secara signifikan untuk menarik turis atau menarik orang untuk datang gitu ya determining and calculating the value of buildings which hold significant tourism value and relatively scarce jadi ya itu tadi bahwa ya memang ada kaitannya antara desain yang baik atau desain yang ikonik tadi ya dengan bagaimana dia attract people untuk datang paling tidak foto-foto lah disitu gitu tapi foto-foto atau sekarang jamannya mezzo semuanya serba di upload gitu ya ini menara pisah Italia nah ikonik architecture a secondary effect of great architecture has long been that it can draw tourists jadi ini merupakan efek efek sampingan sebenarnya efek samping dari ikonik architecture itu yaitu tadi menarik turis untuk datang gitu untuk menarik turis untuk datang ke situ ikonik architecture has been used as a centralizing feature to support and drive many urban regeneration projects jadi memang ikonik architecture itu sudah banyak digunakan untuk drive orang untuk datang gitu apapun itu misalnya suatu kawasan perumahan pasti nanti ada sesuatu yang ikonik gitu entah itu gate-nya atau dia bikin patung yang besar gitu paling tidak orang datang dulu ke situ gitu ya bikin sesuatu yang ikonik ikonik architecture assist in the identification of a place, city, or pricing karena ikonik architecture itu bisa mengidentifikasi suatu tempat, suatu kota, atau suatu negara gitu ya misalnya Jakarta ikonnya apa? Tugu Selamat Datang atau Monas gitu ya itu kan bangunan kan dia bangun atau building atau sesuatu gitu Structural, functional, and aesthetic aspects of architecture particularly those that represent unique features attract turis baik secara struktur, secara fungsi, secara estetika sesuatu yang unik, sesuatu yang ikonik, dianggap ikonik maka akan attract turis, akan menarik turis ikonik architecture, building landmarks monuments, is particularly alluring as it identifies a place ikonik architecture itu mengidentifikasi tempat, sebagai identitas suatu tempat, bisa negara, bisa kota ya by its physical obstrusiveness demonstrating unambiguously to visitor and residents that something serious is happening to a city nah karakteristik dari ikonik building unik design desainnya unik large scale, skala besar, udah pasti ya skala bangunan besar gitu skala manusia, manusia bisa beraktivitas di dalamnya atau di sekitarnya high level high level disini tinggi gitu ya paling tidak melebihi skala manusia gitu specific message signified by the building ada message tertentu yang disampaikan oleh bangunan tersebut gitu ada pesan-pesan khusus dari si ikonik building itu nah ini adalah tipe-tipe ikonik building mungkin di luar ini masih banyak ya ini sebelas ikonik building as sports sports itu di bidang olahraga bisa stadion, stadium kalau di luar negeri itu kan misalnya stadion-stadion yang digunakan untuk world cup atau stadion-stadion yang olimpik nah yang digunakan untuk olimpik nah ini bisa menjadi ikonik building dari suatu negara bahkan bangunan yang berhubungan dengan criminals misalnya prison atau penjara terus yang berhubungan dengan edukasi bisa library, college, kampus gitu ya kalau kampus MIT di Amerika atau kampus Harvard nah itu attract turis itu turis banyak juga yang datang ke sana cuma buat jalan-jalan aja ada foto di patung-patung ya karena di sana banyak patung-patung ini saya udah sampai di Harvard itu attract turis sekolah sekolahan terus ada museum juga selanjutnya royalty ini kingdom kerajaan atau istana gitu ya palace religiousnya ini bisa gereja bisa masjid gitu ya military military base camp base-base militer beberapa bangunannya banyak bangunannya itu yang menarik bisa attract orang untuk datang gitu untuk berwisata ke sana lalu bangunan pemerintahan government misalnya US capital atau istana merdeka kan dibuka itu untuk turis orang bisa datang gitu ya ke sana lalu bangunan bisnis misalnya kantor-kantor sewa dengan yaitu tadi asal memenuhi persyaratan dia ikonik maka orang biasanya itu otomatis tertarik gitu untuk datang gitu lalu bangunan-bangunan heritage yang ada unsur sejarahnya atau historik gitu ya bangunan tradisional lalu bangunan komersial ada mall, hotel, restoran nah di luar ini mungkin ada yang saya tidak masukkan itu sculpture ya mungkin kayak patung-patung atau ya itu tadi kayak tubuh monas atau di Cem Elysis itu ada bentuk gerbang romawi itu atau menara Aival gitu ya jadi itu lebih kepada monumen-monumen gitu ya ini saya tidak masukkan nah mungkin di luar sebelah ini nanti kalian menemukan lagi yang lain silahkan aja gitu ya jadi nanti tugasnya tugas di pekan ini waktunya satu minggu kalian bikin paper papernya tidak usah banyak-banyak dua halaman saja kalian pilih satu bangunan dari tipe-tipe ini di luar tipe ini juga boleh kalian bikin satu bangunan kalian jelaskan pertama tentang bangunan itu bangunan itu apa di mana siapa arsiteknya gitu ya terus fungsinya dia itu apa gitu ya terus dia kategorinya apa dari ini dari sebelas ini dia kategorinya apa atau kalau di luar sebelas ini kalian kategorisasi sendiri itu apa monumen misalnya atau apa gitu ya silahkan terus kalian jelaskan bagaimana sih bangunan ini ini kok bisa attract turis hubungannya dengan turisme itu apa atau hubungannya dengan kepariwisataan itu apa itu kalian jelaskan di situ jangan lupa disitasi pakai Mendeley saya lanjutkan disini akan saya berikan beberapa contohnya ini adalah bangunan sports atau gedung olahraga yang kiri ini kalau nggak salah ini untuk World Cup tahun 2022 di Qatar ini ada stadiumnya World Cup Stadium di Qatar untuk tahun depan ya 2022 yang sebelah kanan adalah gym Aquatic Aquatic Stadium di Beijing ini bentuknya seperti kotak gitu tapi bubble-bubble gitu kita kalau masuk ke sini ini kayak masuk ke bubble gitu ya kalau dilihat ini desainnya ikonik gitu ya kalau di Inggris itu setiap klub itu kan mereka punya stadium sendiri dan orang turis yang datang ke Inggris itu pasti pasti yang suka bola pasti pada datang ke stadium sana foto lah gitu yang sesuai dengan klub favoritnya gitu ya kalau klubnya Liverpool mereka ke Liverpool datang ke stadium foto-foto di situ jadi sebenarnya bukan buat nonton juga sih kadang-kadang cuma buat foto-foto aja gitu karena memang banyak sekali stadium-stadium ini dibuat dengan desain yang ikonik nah ini yang kriminosa di prison ini Alcatraz dia berada di tengah laut ya orang juga datang sini ya cuma pengen lihat aja gitu lihat bangunannya gitu ya yang ini adalah literary atau yang education sorry ini education yang bukan literary nah ini bangunan perpustakaan ini dari bentuknya saja sudah ikonik ya lalu royalty ini palace terus religious ini Ayah Sofia ya semua orang juga udah tahu ini ke Turki pasti nggak lengkap kalau nggak ke Ayah Sofia dan masih banyak lagi yang lain apalagi kalau di masa-masa di Eropa itu di masa-masa abad pertengahan kan banyak bangunan gereja-gereja yang dengan arsitektur gotik lah atau yang pada arsitektur renesans gitu ya nah itu ikonik sekali bangunan-bangunannya yang benar-benar memang track turis lalu military ini adalah base military saya lupa ini dimana ya karena bentuknya memang unik gitu ya sehingga ini attract turis juga government-nya ini US Capital di Washington ya jadi orang kalau ke Washington pasti foto-foto ada di sini sebenarnya sih dibuka juga ini untuk turis masuk gitu ya untuk bisnis gedung-gedung perkantoran dengan bentuk-bentuk ikonik nah siapa yang ke Malaysia nggak kesini nggak mungkin nggak ke Menara Kembar ini meskipun ini bangunan perkantoran ada hotelnya juga gitu ya selanjutnya historic heritage nah ini juga udah pasti attract people gitu ya atau attract turis bangunan-bangunan bersejarah atau bangunan yang dilestarikan gitu ya terus traditional bangunan-bangunan tradisional nah kalau kita berkunjung ke Indonesia ini kan ada dua 33 provinsi ya dengan masing-masing punya bangunan tradisionalnya sendiri nah biasanya ini juga sangat menarik bagi wisatawan berkunjung bangunan komersial ini macam-macamnya ada hotel, ada mall gitu ya nah ini juga sama attract turis misalnya ini yang di Dubai atau ini Marina Bay Sands gitu ya kadang-kadang kita nggak masuk ke dalamnya cuma dari kejauhan aja kita foto-foto disini kan hotel atasnya ini Marina Bay Sands, bawahnya mall gitu ini area komersial kalau ini hotel, tram ini juga hotel jadi attract ini dalam artian bukan kita menikmati interiornya tapi kita menikmati si bangunannya secara utuh atau exteriornya gitu kita datang karena itu gitu karena pengen foto disitu, karena pengen lihat gitu ya kalau masalah kita mau masuk atau nggak itu masalah nanti gitu belum tentu juga kita akan masuk gitu nah udah selesai sampai disini materi kali ini cukup singkat silahkan dikerjakan tugasnya mudah-mudahan dapat dipahami ya saya tutup, saya akhiri perkulian kali ini terima kasih sudah menyimak subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila anta stafidu kawadu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya